Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mono Channel Kali ini kita akan membahas Matematika kelas 6 bab 3 Yaitu Kugus dan Paklo Ayo kita mengingat Dari bahan-bahan ruang ini Kalian pasti masih ingat kan Apa saja namanya Yang ini Yang ini adalah Tabung Kemudian yang ini adalah Kerucut Kemudian Kugus Balok Prisma segitiga Ini pola Lima segitiga Dan prisma segi enam Kita lanjut Nah, di material ini Bab 3, kugus dan balok Kita akan mempelajari tentang Subab-subabnya Yaitu yang pertama Kita akan menyusun dan mengurai Serta visual spasial Jadi menyusun dan mengurai Kubus dan balok Kemudian visual spasial Nah, apa itu visual spasial? Visual spasial itu Bahasa mudahnya kita Melihat suatu objek Dari berbagai sudut pandang Dari depan Dari kanan Dan dari kiri Dan dari atas bisa Dari belakang bisa Kemudian Kemudian Yang kedua Kita akan membahas Tantang lokasi Yaitu menentukan lokasi Dan kemudian menentukan Jalur dan jarak Antara dua titik Kita lanjut Yang pertama Kita akan menyusun kubus Kubus Seperti terlihat di gambar Itu bisa disusun secara Ditumpuk atau ke atas Atau Yang bagian gambar kedua ini Yaitu Disusun berdampingan Nah, kemudian Kita akan mengurai Gabungan kubusnya Nah, kubus yang seperti pada gambar ini Diurekan Akan jadi seperti ini Ada berapa kubusnya? Ada empat Satu, dua, tiga, dan empat Nah, mudah bukan? Kita lanjut Perhatikan gambar berikut Kita akan contoh soal Berapa banyak kubus yang menyusun Bangung tersebut? Ada berapa anak-anak? Ya Disini ada Satu, dua, tiga, dan empat Nah, seperti ini Kita lanjut Sekarang ke balok Balok juga sama seperti kubus Balok itu Bisa disusun secara Tumpuk Ditumpuk Dan Satunya bisa disusun secara Berdampingan Sama dengan kubus Hanya Beda Bangun ruangnya Kemudian kita akan Mencoba Mengurai Mengurai gabungan balok Balok yang Seperti ini Ketika diurekan Akan bentuknya Seperti ini Ada satu Dua, dan tiga Bangun tersebut Dapat diurekan Menjadi tiga balok Karena yang disusun Ada tiga balok Kita lanjut Kita ke contoh soal Gambar Yang ada di Tampilan layar kalian Itu ada Warna-warni Ada Satu Dua Tiga Dan empat Menurut kalian Ada berapa Banyak balok Yang menyusun Bangun tersebut Disini kita sudah Bisa Menentukan Jawabannya Berdasarkan Gambarnya Ketika Gambar ini Ada Adalah Mewakili Satu Balok Maka Bisa Diurekan Berdasarkan Warnanya Jadi Kita hitung Saja Warnanya Satu Dua Tiga Empat Ketika diurekan Jadinya Seperti ini Satu Dua Tiga Empat Jadi Ada Empat Balok Yang menyusun Bangun tersebut Nah Sekarang Ke Visual Spasial Seperti yang Tadi Kita Katakan Di awal Bahwa Visual Spasial Itu Itu Kemampuan Kita Dalam Memandang Suatu Objek Dari Berbagai Sudut Pandang Bisa Dari Depan Dari Kanan Dari Atas Dari Belakang Dari Kiri Intinya Dari Segala Arah Nah Kita Gambar Ada Gambar Kubus Yang Disusun Kemudian Kita Coba Melihat Dari depan Tampak Dari depan Akan Terlihat Seperti ini Lihat Apa Akan Sama Jika Kita Melihat Dari Sisi Kanan Dari Sisi Kanan Akan Tampak Seperti Ini Yang Terlihat Hanya Bangun Yang Berkubus Berwarna Biru Dan Kubus Berwarna Ungu Kemudian Jika Kita Melihat Dari Atas Kita Akan Melihat Kubus Yang Berwarna Biru Kemudian Kuning Dan Ungu Nah Jika Kita Melihat Dari Sebelah Kiri Dari Sebelah Sini Apa Yang Kita Lihat Adalah Dua Warna Kubus Biru Dan Merah Seperti Itu Mudah Bukan Kita Lanjut Kita Ke Contoh Soal Ada Gambar Kubus Yang Disusun Kemudian Perintahnya Adalah Gambarkan Tampilan Susunan Kubus Yang Dilihat Dari Sisi Depan Sisi Depan Ini Sini Kemudian Sisi Kanan Sebelah Sini Dan Sisi Atas Nah Tampilan Susunan Kubus Yang Dilihat Dari Sisi Depan Kanan Dan Atas Akan Jadinya Seperti Ini Jika Jika Dari Depan Maka Akan Terlihat Warna Semua Kubus Ada Jadinya Seperti Ini Kemudian Jika Dari Sebelah Kanan Kubus Yang Akan Terlihat Adalah Warna Ungu Merah Dan Kuning Jadinya Seperti Ini Dan Dari Atas Akan Terlihat Hanya Warna Ungu Dan Warna Kuning Jadinya Seperti Ini Mudah Bukan Dalam Menyusun Dan Menguraikan Bangun Ruang Kubus Dan Balok Kita Lanjut Saja Ke Menentukan Lokasi Nah Posisi Suatu Tempat Dapat Ditunjukkan Dengan Bidang Koordinat Secara Sederhana Perhatikan Gambar Di Bawah Ini Maaf Ini Di Bawah Ini Pada Sumbu Mendatar Sumbu Mendatar Itu Ini A B C D E F Sampai C Dan Sumbu Tegak Atau Vertikal Ke Atas 1 Sampai 7 Yang Diberi kode Dengan Bilangan Setiap Potongan Garis Vertikal Dan Horizontal Dapat Disebutkan Dengan Pasangan Garis Yang Perpotongan Maksudnya Bagaimana Maksudnya Seperti Ini Jika Kamu Lokasi Rumahmu Ada Di Sini Maka Kamu Tinggal Melihat Sumbu Horizontalnya Itu Ada Di Huruf Apa Ini Kan Berarti D Dan Vertikalnya Apa Ini Tiga Berarti Titik Lokasi A Itu Ada Di D Tiga Ini D Nah Itu Yang Dimaksud Dengan Setiap Potongan Garis Vertikal Horizontal Dapat Disebutkan Dengan Pasangan Garis Yang Berpotong A Kita Lanjut Kita Contoh Soal Tentukan Posisi Titik A Dan Titik B Pada Bidang Koordinat Tersebut Ini A Ini B Maka Yang A Adalah C 4 Ini Kemudian Kemudian Yang B Adalah G 3 Ini Mudah Bukan Bagaimana Kalau yang ada Di sini Misalnya Ini C Titik Lokasi C Adalah G G 6 Seperti Itu Mudah Bukan Kita Lanjut Kita Akan Menentukan Jalur Dan Jarak Antara Dua Titik Seperti Kalian Berangkat Ke Sekolah Dari Rumah Ke Sekolahan Nah Yang Pertama Jalur Yang Dilalui Dua Titik Jika Diketahui Titik Awal Dan Titik Akhir Dapat Ditentukan Jalur Yang Dapat Dilalui Gambar Disamping Ini Gambarnya Merupakan Jalur Yang Dilalui Dari Bang E 5 Ke Pasar I 2 Nah Jalur Dari Bang Ke Pasar 3 Kotak Bawah Dan 4 Kotak Ke Kanan Apakah Ini Harus Ke Bawah Ini Ke Kanan Boleh Tidak Jika Kita Ke Kanan Terlebih Dahulu Setelah Itu Ke Bawah Boleh Sama Saja Jadi Jalur Dari Bang Ke Pasar 3 Maaf Ada 1 2 3 4 4 Kota Ke Kanan Dan 3 Kota Ke Bawah Sama Saja Seperti Itu Kemudian Kita Ke Jarak Antara 2 Titik Jarak Terpendek Adalah Jarak Horizontal Ditambah Jarak Vertikal Ya Kemudian Kita Kita Ke Contoh Soal Ini Ada Rumah Emma Mau Ke Sekolah Nah Posisi Rumah Si Emma Itu Ada Di C 2 Kemudian Posisi Sekolah Ada Di G 5 Maka Jarak Dari C Ke G Ini C Ke G Itu Ada 4 Petak 1 2 3 4 Kemudian Jarak Vertikalnya Itu Ada 1 2 3 Ada 3 Petak Maka Jika Dijumlakan Jaraknya Adalah 7 Petak 1 2 3 4 5 6 7 Seperti itu Mudah bukan Kita ke Contoh soal Disini Ada Lokasi P Ke Lokasi Ki Atau Titik P Ke Titik Ki Kita Disuruh Soal Yang pertama Adalah Menuliskan Jelur Nah Jelur Yang dilalui P Sampai Ki Adalah Itu Yang Horizontal Dulu B Ke G Itu Adalah 1 2 3 4 5 Maka 5 Petak Ke Kanan Dan Vertikalnya 1 2 2 Petak Ke Atas Itu Jelur Dari Titik P Ke Titik Ki Kemudian Pertanyaan Yang kedua Adalah Berapa Jarak Terpendek Antara Titik P Dan Titik Ki Jarak Terpendek Adalah Posisi Titik P Yaitu B2 Ini Kemudian Titik Ki G4 Ini Nah Jarak Dari B Ke G Adalah 5 Petak Kemudian Jarak 2 Ke 4 Yang Vertikal Ini 2 Ke 4 Itu kan Jaraknya 2 Petak Maka Jika Dijumlakan Jarak Terpendeknya Adalah 7 Petak Mudah Bukan Nah Demikian Untuk Materi Dari Kubus Dan Balau Nah Sekarang Ini Ada PR Untuk Kalian Coba Tuliskan Jawabannya Di Komentar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh